Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin roti tawar ini dia hasil akhirnya, ini adalah roti tawar yang lembut banget kita lihat nih dalamnya dan rasanya enak banget walaupun tanpa olesan apa-apa mau tau gimana cara buatnya? ditonton sampai selesai ya jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini bagi yang belum subscribe yuk kita mulai bikin langsung aja kita mau mix pertama masukin dulu tepung terigunya yang protein tinggi lalu masukin juga gula pasir lalu masukin juga ragi instan boleh pakai merek apa aja biasanya permipan ya yang populer masukin juga susu bubuk kemudian masukkan 1 kuning telur dan susu cair yang ditimbang menjadi 204 gram lalu di mix menggunakan kecepatan nomor 2 aja disini untuk roti sampai level 3 tapi saya pakai nomor 2 dulu aja sekedar tercampur setelah tercampur seperti ini baru masukin garam dan butternya saya pakai unsalted butter kemudian saya naikkan kecepatan menjadi nomor 4 dan di mix sampai kalis elastis lamanya mengulang menggunakan mixer semi heavy duty seperti ini kurang lebih 30 menit sampai dia kalis elastis tapi saya juga gak menghitung secara presisi si waktunya lain kali saya akan timer saya rasa ini sudah cukup udah kalis elastis saya mau matikan kemudian saya mau window pan test apakah adonannya sudah cukup baik sudah cukup kalis saya ini udah cukup kemudian saya mau buletin adonannya dan kita proofing kurang lebih satu jam sampai dia mengembang dua kali lipat jangan lupa ditutup ya pakai serbet atau plastik wrap boleh kemudian siapkan loyangnya oles tipis-tipis aja menggunakan margarin ini saya menggunakan loyang roti tawar ukuran 25 x 10 x 10 kemudian kita mau mulai membentuk adonannya ini sebenarnya satu resep ini masih kurang ukurannya dibandingkan dengan besar loyangnya jadi dia bakalan agak kurang tinggi mungkin bisa ditambahin ukuran tepung dan sebagainya atau loyangnya yang lebih kecil nah baiklah kita mau membentuk nih membentuknya pertama dibuletin aja dulu kayak gini terus kemudian di rolling sampai dia agak tipis jangan lupa taburin tepung jika lengket ya kemudian di roll sampai seperti ini kalau bisa lebar adonannya jangan sampai melebihi panjang loyangnya karena nanti dia bisa nekuk dan kurang bagus setelah di roll rata terus dibalik udah jangan terlalu di roll lagi kemudian di kunci di satu bagian sudut adonannya supaya gak geser baru kemudian digulung nah kalau bisa sih ukuran dari atas ke bawah tuh sama ya setelah itu baru ditaruh di loyangnya kita proofing lagi sampai dia mengembang 2 kali lipatan ini after proofing kurang lebih 40 menitan dia kurang tinggi karena memang loyangnya kebesaran dan ini dia ya hasil setelah dipanggang gimana taunya karena ini posisinya ditutup jadi aku sih kira-kira sampai dia tercium bau harum kurang lebih 30 menitan deh di suhu 200 derajat celcius itu di oven saya ya kalau oven mom sekalian silahkan sesuaikan aja nah itu tercium bau harum kemudian saya baru intip nah ini hasilnya masih panas kita oles dulu ya pakai sedikit margarin dia oles tipis-tipis aja baru kemudian nanti kita potong selesai deh roti tawar kita sudah mateng nih oh iya dan di menit-menit terakhir saya buka tutupnya supaya bagian atasnya agak kuning kecoklatan gitu kemudian baru diangkat ini kita lihat hasil bakingannya ini rasanya enak jadi gak pakai topping apa-apa aja dia udah enak apalagi dioles-oles ya dan ini bisa jadi pilihan kalau mau bikin roti bagelan jadi bener-bener lembut dan enak iya kita mau test tobek nih gimana teksturnya kelembutannya serat-seratnya tuh bisa kelihatan kan dia lembut banget nah tuh enak banget jadi dicoba di rumah ya mams ini gampang bikinnya terus justru kalau bikin sendiri kita lebih paham dong apa aja bahan yang kita masukin atau mau lebih suka beli silahkan terus di kolom komentar tim beli roti tawar atau tim bikin roti tawar jangan lupa juga untuk subscribe like komen dan share video ini biar kita makin semangat posting menu-menu berikutnya thank you for watching see you next video bye-bye 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 Terima kasih.